Pemilik sarung kolok yang diduga dipakai untuk mengeksekusi korban pembunuhan ibu dan anak di Subang masih misterius. Pastinya meskipun pelaku Ramdanu alias Danu telah mengungkapkan pengakuannya, namun tersangka lain seperti Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi bersikukuh menyangkal. Yosep dan keluarganya yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, hingga kini masih kekeh menyatakan tidak terlipat dalam kasus pembunuhan itu. Sementara polisi kuat menduga bahwa Yosep adalah pelaku utama dibalik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dengan ditemukannya alat bukti sarung kolok, kubu Danu berharap temuan itu bisa menjadi petunjuk baru. Pernyataan itu disampaikan oleh Ahmad Taufan, kuasa hukum tersangka Ramdanu alias Danu pada Rabu 25 Oktober. Ia berharap temuan sarung kolok itu sesuai dengan kolok yang dipakai pelaku untuk mengeksekusi korban. Taufan mengatakan bahwa olah TKP ulang yang dilakukan penyidik memiliki kecocokan dengan pengakuan Danu. Berdasar olah TKP itu, Taufan menyebut bahwa dirinya bisa melihat kelihayan pelaku, mereka yasa pembunuhan yang baru menemui titik terang selama dua tahun bergulir. Sementara itu penyidik kasus Subang mengatakan bahwa pihaknya akan mencocokkan jumlah luka di tubuh korban dengan keterangan lain. Mereka juga akan kembali memanggil dokter yang sebelumnya ditugaskan untuk melakukan otopsi korban. Polisi mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk membuktikan kasus pembunuhan yang sudah bergulir selama dua tahun itu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!